Bank Indonesia memperkirakan di pekan pertama Oktober terdapat kenaikan harga atau inflasi sebesar 2,0% secara mantuman. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan dengan perkiraan tersebut maka secara year on year inflasi di minggu pertama bulan ini sebesar 3,13% dan masih masuk dalam level terjaga. Kenaikan harga terjadi pada daging ayam sebesar 0,03% dan harga tomat sayur meningkat sebesar 0,01% sedangkan harga cabai justru mengalami deflasi sebesar 0,02%. Peri memproyeksikan hingga akhir tahun inflasi masih akan tetap terkendali dan di akhir tahun masih sesuai target di level 3,5%. Ada sedikit kenaikan harga tapi kecil hanya 0,02% 0,02% mantuman sehingga kalau year on yearnya 3,13% year on year. Terima kasih kerana menonton!